bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat siang dalam hal ini kita ketemu kembali di perkuliahan daring geologi kebencanaan pekan ke 9 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai mitigasi bencana geologi jadi hal apa yang pertama yang akan kita bahas yaitu meliputi siklus manajemen bencana dimulai dari bencana masuk ke fase tanggap darurat kemudian masuk ke fase berikutnya yaitu fase pemulihan fase pencegahan dan mitigasi dan terakhir adalah fase kesiap siagaan yang bertujuan agar masyarakat dan pemerintah siap untuk menghadapi bencana sejenis di masa yang akan datang jadi secara umum dalam hal manajemen bencana ini merupakan sebuah serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana termasuk penilaian kerusakan kebutuhan penyaluran bantuan darurat upaya pertolongan dan pembersihan lokasi bencana yang bertujuan untuk menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia mengurangi penderitaan korban bencana dan yang ketiga adalah meminimalkan kerugian ekonomi dan material jadi dalam manajemen resiko bencana ini merupakan hal yang diawali dari menganalisis resiko bencana berdasarkan ancaman atau bahaya dan kerentanan dengan upaya pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengurangi resiko dan juga mengurangi terjadinya bencana serta meminimalisasi dampak bencana jadi pada dasarnya dalam manajemen resiko bencana terdiri dari tujuh prinsip pokok yang pertama adalah meminimalisasi angka kematian yang kedua adalah mencegah kematian pada tahap berikutnya yang ketiga adalah menyelamatkan korban atau penyintas yang keempat adalah pertolongan pertama yang kelima adalah evakuasi meliputi jalur penyediaan alat-alat pendukung dan lain sebagainya yang keenam adalah alat bantu medis dan yang terakhir adalah rekonstruksi dalam hal ini kita akan coba bahas tentang manajemen berikutnya yaitu manajemen kedarurutan jadi secara umum dalam penanggulangan bencana difokuskan pada saat kejadian bencana melalui upaya pemberian bantuan darurat atau relief yang berupa sandang pangan tempat penampungan dan kesehatan tujuan utamanya adalah untuk meringankan penderitaan korban dan memperbaiki kerusakan akibat kejadian bencana dan segera mempercepat upaya pemulihan atau recovery jadi secara umum dalam manajemen bencana ini terdiri dari sembilan kegiatan utama yang dimulai dari pencegahan mitigasi kesiap siagaan peringatan dini tanggap darurat bantuan darurat pemulihan rehabilitasi dan yang terakhir adalah rekonstruksi berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007 jadi dalam undang-undang penanggulangan bencana dijelaskan langkah kegiatan pertama yaitu meliputi pencegahan apa itu pencegahan jadi secara umum kita singkat saja bahwa pencegahan atau prevention merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana contoh yang paling simple yaitu agar tidak terjadi kebakaran hutan maka kita harus bisa mencegah agar masyarakat ataupun korporat ini tidak melakukan pembukaan lahan melalui pembakaran hutan atau bisa juga tidak menambang dalam hal ini adalah pasir dan batu atau sirtu atau penambangan-penambangan lainnya di daerah-daerah yang memiliki slope atau kemiringan yang sangat curang karena sangat membahayakan baik itu untuk para penambang ataupun masyarakat sekitar langkah berikutnya yaitu mitigasi jadi secara umum mitigasi itu adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana jadi secara umum mitigasi terdiri dari dua aspek yang pertama adalah mitigasi struktural jadi mitigasi struktural ini simpelnya atau gampangnya adalah yang terlihat bentukan bangunannya dan dapat dirasakan langsung kemanfaatannya oleh masyarakat contoh adalah tadi adanya dam bendungan tanggul sungai windbreaker atau penahan angin kemudian juga bangunan tahan bencana dan lain sebagainya kemudian mitigasi yang berikutnya yaitu mitigasi non-struktural mitigasi non-struktural ini berlawanan dari mitigasi struktural kenapa? karena yang non-struktural ini tidak terlihat jadi bentukannya itu tidak terlalu terasa sama masyarakat keberadaannya contoh tadi ada peraturan ada kebijakan ada rencana tata ruang kemudian ada pelatihan atau sosialisasi drilling dan lain sebagainya contoh disini kita akan lihat bahwa ini adalah bangunan tahan gempah kita punya standar dalam hal ini adalah standar SNI nomor 1726 strip 2012 jadi dalam standar nasional Indonesia ini melikuti bangunan-bangunan atau standar-standar bangunan yang tahan terhadap gempa bumi yang terjadi di Indonesia kemudian di dalam mitigasi ini ada beberapa aspek yang perlu dimunculkan yang pertama adalah kode bangunan kode bangunan itu meliputi apakah ini merupakan bangunan bertingkat atau bangunan berlantai 1 atau mungkin gudang atau bangunan-bangunan lain yang dalam SNI standar bangunan itu ada kode-kode bangunan yang kedua adalah analisis kerentanan yang diperbarui yang ketiga adalah zonasi dan manajemen penggunaan lahan serta rencana penggunanya yang keempat adalah regulasi penggunaan bangunan dan kode keamanan yang kelima adalah pengimplementasian pengukuran pencegahan kesehatan yang ke enam yaitu intervensi politik dan komitmen dan yang ketujuh adalah kebenaran masyarakat jadi dalam hal ini kok bisa ada intervensi politik dan komitmen jadi ketika terjadi perubahan arah politik di sebuah daerah maka kebijakan juga akan bisa berubah yang mungkin saja tergantung dari rezim politik yang berkuasa di daerah tersebut apakah kontra atau bermitra tapi di dalam politik tidak ada teman dan musuh abadi yang ada adalah kepentingan bersama jadi bisa jadi beberapa keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan saat ini bisa jadi akan berbeda di masa yang akan datang kemudian selanjutnya adalah kesiapsiagaan atau preparedness jadi dalam hal ini kesiapsiagaan itu meriputi upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat efektif dan siapsiaga contoh yaitu meliputi penyiapan sarana komunikasi pos komando penyiapan lokasi evakuasi rencana kontingensi atau kesiapsiagaan dan sosialisasi peraturan pendoman penanggulangan bencana kemudian kegiatan berikutnya meliputi peringatan dini atau early warning jadi early warning ini adalah upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi jadi hal-hal apa yang harus ada di dalam peringatan dini yang pertama harus terjangkau oleh masyarakat bagaimana bisa suatu peringatan dini itu dikatakan berhasil kalau ternyata masyarakat yang terdampak tidak dapat mengaksesnya yang berikutnya karena ini peringatan dini maka harus bersifat segera tidak bisa ditunda-tunda dan tidak bisa menunggu analisis yang terlalu lama berikutnya adalah harus tegas dan tidak membingungkan atau coherent jadi tidak harus terlalu banyak intervensi dari banyak pihak dan harus bisa dengan jelas menggambarkan situasi terkini apa yang mesti ditakukan oleh masyarakat yang terakhir harus bersifat resmi gak boleh semua kementerian atau badan atau lembaga mengeluarkan peringatan dini semuanya sudah ada tupoksinya masing-masing contoh misalnya untuk gempa bumi dan tsunami di Indonesia sudah ada BMKG yang bersifat resmi mengeluarkan early warning atau peringatan dini jadi untuk tanah bergerak atau landslide Indonesia sudah punya PVMBG yang bernaung dalam badan geologi oke selanjutnya adalah tanggap darurat jadi tanggap darurat atau respon ini adalah yang paling sering kita lihat ketika terjadi bencana jadi hal utama yang akan dilaksanakan ketika terjadi bencana adalah tanggap darurat jadi bagaimana masyarakat yang terdampak atau daerah yang terdampak ini bisa dengan segera ditangani untuk tidak banyak jatuhnya korban jiwa yang ada di daerah tersebut jadi dalam tanggap darurat itu harus muncul beberapa aspek contoh misalnya adanya pengimplementasian rencana manajemen rencana kemudian pembuatan tenda kesehatan dan logistik yang berikutnya adalah penyediaan fasilitas shelter dan kebersihan yang keempat adalah pengembangan timsat dan yang terakhir adalah evakuasi selanjutnya yaitu setelah masa kegiatan tanggap darurat kita perlu yang namanya bantuan darurat jadi kita akan mengalami beberapa keterbatasan akses dalam hal tanggap darurat karena akses terbatas banyak beberapa jalan-jalan yang terputus maka kita membutuhkan bantuan dari luar dalam hal ini adalah dari luar tempat kejadian bencana dalam hal ini relief ini meliputi tadi sandang pangan tempat penampungan kesehatan undang-undang nomor 24 tahun 2007 kemudian kegiatan berikutnya adalah pemulihan atau recovery jadi secara umum proses pemulihan darurat ini adalah proses yang harus dilakukan secara bersinergi dengan beberapa stakeholder untuk memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan sebelum terjadi bencana jadi disini tidak hanya bangunan-bangunan yang rusak saja yang dipulihkan tapi juga faktor masyarakatnya juga perlu dipulihkan mungkin di pertemuan perkuliahan minggu pertama sudah saya bahas bahwa adanya aspek trauma bagi penyintas atau korban pada suatu bencana selanjutnya adalah rehabilitasi jadi rehabilitasi ini adalah upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang penting dan menghidupkan kembali roda perekonomian jadi rehabilitasi ini dilakukan dengan cara bisa perbaikan lingkungan daerah bencana perbaikan sarana dan prasarana umum pemberian bantuan perbaikan rumah atau bangunan pemulihan sosial psikologis pelayanan kesehatan pemulihan sosial ekonomi budaya kemudian pemulihan fungsi pemerintahan dan bisa juga pemulihan fungsi pelayanan masyarakat kemudian kegiatan berikutnya atau fase berikutnya adalah rekonstruksi jadi ini merupakan salah satu program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan bermasyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya jadi secara umum ada lima sektor yang menjadi fokus dalam penanganan pasca bencana yaitu sektor perumahan dan pemukiman yang kedua adalah sektor infrastruktur publik bisa rumah sakit kemudian kantor desa kemudian sekolah itu termasuk dari infrastruktur publik yang ketiga adalah sektor ekonomi produktif yang keempat adalah sektor sosial dan yang kelima adalah lintas sektor kemudian tadi kan sudah bahas bagaimana proses mitigasi bencana atau manajemen bencana jadi secara umum apa sih bedanya pencegahan dan penanggulangan bencana jadi secara umum untuk pencegahan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana dan apabila memungkinkan dapat menyediakan bahaya tapi ini agak mustahil karena bahaya itu sudah ada sebelum manusia itu tinggal di bumi ini kita mengenal bahwa ada kesinambungan atau kesetimbangan jadi bumi ini melalui fenomena fenomena alam ini membuat dirinya menjadi seimbang atau setimbang dengan apa yang kita kenal sebagai natural disaster padahal bukan natural disaster sebenarnya ini hanya sebagai fenomena-fenomena alam yang terjadi sebelum ada manusia yang di bumi ini oke kemudian bedanya apa dengan penanggulangan bedanya adalah penanggulangan ini adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi jadi penanggulangan ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang nantinya dimulai dari bencana itu terjadi kalau pencegahan dimulai ketika proses penanggulangan telah selesai dan mencegah terjadinya bencana di kemudian hari jadi pencegahan dan penanggulangan bencana bisa dilakukan melalui edukasi dalam hal ini bisa berupa pengetahuan penyuluhan dan pelatihan tentang kebencanaan baik di sekolah universitas maupun di masyarakat kemudian kalau di sekolah itu bisa saja dalam bentuk penanggulangan bencana dalam hal ini dimasukkan ke dalam kurikulum tapi kebijakan terakhir ini menerapkan penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam kegiatan keperamukalah karena memang yang paling cocok untuk atau nyambung dengan kegiatan penanggulangan bencana adalah kegiatan ekstrakurikuler dalam hal ini adalah ekstrakurikuler pramukalah kalau untuk di masyarakat bisa juga dilakukan dengan penyuluhan seminar sosialisasi drilling yang diadakan baik oleh instansi pemerintah atau badan badan pemerintah atau kementerian ataupun organisasi-organisasi atau pihak-pihak yang memang memiliki wewenang dan semacam wawasan untuk penanggulangan bencana jadi gak boleh sembarangan asal mengerti sedikit langsung memberikan penyuluhan kepada masyarakat kenapa gak boleh sembarangan karena bisa saja ada informasi-informasi yang menyesatkan atau ada disinformasi dalam hal ini mengenai penanggulangan bencana oke kemudian kita lanjut lagi selain melalui media edukasi selain melalui media edukasi kita juga bisa melakukan pencegahan dan penanggulan bencana melalui kearifan lokal kenapa kok bisa menggunakan kearifan lokal jadi secara umum kearifan lokal ini adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh masyarakat sejak zaman dahulu yang bersumber pada adat istiadat nilai-nilai agama dan budaya setempat serta telah diwariskan secara turun temurun dengan tujuan untuk menjaga lingkungan atau alam agar tidak dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab jadi kearifan lokal itu lahir dari kebudayaan suatu daerah atau mungkin bahasa internasional atau bahasa inggrisnya kita kenal dengan istilah lokal wisdom contohnya apa contohnya jadi misalnya mungkin beberapa pertemuan awal sebelum kita kuliah daring ini saya pernah cerita bagaimana masyarakat Jawa itu mensakralkan pohon beringin pohon beringin ini ditandai bahwa ada beberapa mitos mitos yang memang kita kenal dan kita ketahui dari orang tua kita dan beberapa tetua-tetua kita dan meyakini bahwa pohon beringin itu berhantu ada penumpunya kenapa karena memang di dalam pohon beringin itu kita mengenal bahwa dimana ada pohon beringin maka disitulah ada sumber air yang dekat disana oleh karena itu selain di masyarakat Jawa ternyata ini juga kita kenal di masyarakat mentawai jadi pohon beringin ini disakralkan dianggap ada penunggunya karena kalau seandainya sampai banyak masyarakat yang mengebang pohon ini maka terjadi bencana yang tidak diinginkan contohnya banjir dan kekeringan oke itu yang pertama yang kedua kalau seandainya ada yang pernah mengikuti tour atau mungkin ada yang berkunjung ke suku badui baik itu suku badui luar ataupun badui dalam maka masyarakat di di daerah badui di daerah lebak sana ini mengenal istilah teknik sambung dan ikat jadi rumah panggungnya itu bukan di semen bukan di paku tapi diikat menggunakan akar dari tanaman kebetulan saya pernah tinggal selama 2 3 hari 2 malam di suku badui luar dalam suatu kegiatan itu saya melihat sendiri memang tidak ada paku di dalam rumah mereka semuanya hanya mengandalkan dari akar yang dirajut yang disambung dan mereka membangunnya menggunakan bambu sehingga teranyam dengan baik ikatan-ikatan antar bambu tersebut kenapa kok pakai bambu kenapa tidak pakai peton kemudian juga kenapa kok tidak dipaku ternyata dari tetua-tetua mereka berpendapat kalau seandainya menggunakan paku atau menggunakan bahan-bahan lain maka memungkinkan bangunan tersebut akan hancur karena guncangan dari gempa bumi kok mereka bisa berpikir seperti itu kalau kita lihat posisi geografis daerah lebak atau daerah badui ini berada dekat dengan samudera Indonesia yang memungkinkan pada zaman dahulu juga sudah terjadi gempa bumi maupun tsunami tapi masyarakat sana sudah tahu caranya untuk menanggulani bencana seperti itu contoh lain ternyata di pulau Similu ini masyarakatnya menanam tanaman mangrove kenapa mangrove yang dipakai untuk menanggulangi bencana tsunami kok bisa tahu ada tsunami di sana emang zaman dulu gak ada tsunami mereka belajar dari kejadian kejadian yang terjadi di masa lampau untuk di informasikan untuk dipelajari sama anak-anak cucu di kemudian hari dan yang terakhir adalah sistem perladangan masyarakat badui yang memperhatikan jenis tanah dan kemeringan nereng jadi gak sembarangan masyarakat badui itu berladang jadi tanah ini harus dipakai ini untuk ditanam tanaman-tanaman yang memang bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan ini tujuannya untuk bencana landslide atau tanah bergerak selain dari vocal wisdom kita juga bisa memanfaatkan teknologi modern suka gak suka teknologi itu bagaikan pisau bermata dua jadi di sisi membantu manusia di sisi yang lain ternyata jadi bumerang apabila tidak dimanfaatkan dengan baik jadi secara umum melalui teknologi informasi yang tepat jatuhnya korban dan beberapa hal lainnya bisa diminimalisasi kemudian penggunaan alat seismogram untuk mengukur getaran gempa bumi dan SIG dan SIG ini sangat luar biasa juga membantu salah satu contohnya yang sudah dikembangkan oleh MIPA yaitu untuk penanggulangan bencana COVID-19 ini jadi dalam COVID-19 ini MIPA melakukan suatu pengembangan aplikasi dalam hal ini adalah aplikasi pengindiran jauh yang mungkin teman-teman sudah pelajari atau sedang pelajari semester ini untuk memetakan daerah mana-mana saja yang masuk zona merah di daerah mana-mana saja yang daerah tersebut banyak muncul korban jiwa ataupun termasuk juga rumah-rumah sakit yang memang menjadi rujukan untuk COVID-19 jadi secara umum bagaimana partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Indonesia jadi secara umum ada tiga jadi bagaimana masyarakat dalam menghadapi saat prabencana atau pada saat bencana maupun pada saat pasca bencana jadi secara umum kalau ketika terjadi pada prabencana atau sebelum bencana jadi masyarakat juga bisa kok berperan aktif dalam membuat analisis resiko bencana gak usah jauh-jauh di rumah masing-masing kita siapkan peta evakuasi kalau terjadi bencana kemudian bikin denah di lokasi mana saja kita menyimpan tempat-tempat atau menyimpan benda-benda yang dibutuhkan ketika terjadi bencana jangan lupa waktu di pertemuan awal saya pernah menyebutkan adanya tas siaga bencana jadi kita harus membuat denah dimana tas siaga bencana kemudian tempat-tempat lain atau benda-benda lain itu disimpannya dimana ketika bencana terjadi kemudian mungkin juga bisa melakukan penelitian membuat rencana aksi komunitas dalam hal ini masyarakat di daerah tersebut bisa melakukan apa yang bisa membantu ketika terjadi bencana atau resiko-resiko bencana yang memang terjadi di daerah tersebut kalau misalnya kurang ini kurang pengetahuan bisa juga mengikuti pendidikan atau pelatihan-pelatihan baik dari lembaga-lembaga sertifikasi ataupun dari lembaga nirlaba yang memang bekerja dalam hal pelatihan-pelatihan mengenai penanggulangan bencana kemudian juga bisa juga bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam mitigasi bencana atau pencegahan dan penanggulangan bencana kemudian bisa juga kalau misalnya memang kita juga termasuk dari toko masyarakat bisa juga membantu membuat organisasi baik itu di desa ataupun di kelurahan yang kita tinggali untuk kegiatan tangkap bencana oke untuk ketika terjadi bencana relatif lebih sedikit karena memang ketika terjadi bencana tidak banyak yang bisa kita lakukan jadi kita bisa mengupdate informasi baik itu sekarang bisa menggunakan crowdsourcing jadi kita menginformasikan seperti yang pernah dikerjakan oleh peta bencana ID jadi peta bencana ID ini menerapkan prinsip informasi berdasarkan dari informasi dari masyarakat jadi menggunakan media sosial sosial media dalam hal ini twitter ataupun facebook atau instagram yang bisa membuat masyarakat menginformasikan terjadinya update bencana di daerah tersebut misalnya contoh untuk di Jakarta untuk peta bencana ID yang sudah diterapkan adalah ketika terjadi bencana banjir jadi ketika terjadi bencana banjir peta bencana ID membuatkan platform untuk masyarakat untuk bisa menginformasikan keterjadian bencana banjir di daerah tersebut tapi kan macam-macam ya di twitter itu kan mungkin kata banjir itu bisa bergeser maknanya gak cuma banjir air seperti yang terjadi di awal-awal tahun di Jakarta tapi kan bisa jadi banjir-banjir diskon atau banjir air mata atau banjir-banjir yang lain gitu kan nah itu bisa disortir dulu sehingga informasi yang didapatkan adalah informasi yang akurat kemudian melakukan evakuasi secara mandiri kemudian melakukan kaji cepat dampak bencana dan berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya masing-masing dan yang terakhir adalah bagaimana peran masyarakat dalam pasca bencana jadi ini penting juga kenapa karena relawan kadang-kadang itu buta informasi mungkin saja ada daerah-daerah yang dulu sudah dipahami tapi karena terjadi bencana akhirnya jalan tersebut putus masyarakat ini pasti jauh lebih paham dibandingkan relawan di daerah tersebut kemudian melakukan respon tanggap darurat di bidang sesuai dengan keahliannya misalnya sekarang kita belajar tentang manajemen bencana ya berarti kita informasikan mengenai apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk ketika terjadi setelah bencana kemudian memberikan dukungan logistik dan peralatan evakuasi serta membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar oke terima kasih mungkin tidak terlalu banyak yang disampaikan pada pertemuan minggu ke-9 ini untuk minggu depan kita akan membahas mengenai seharusnya kita membahas aplikasi tapi saya rasa akan lebih bijak ketika kita coba menerapkannya di dua minggu lagi jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang konsep pembangunan berwawasan bencana untuk teknis tanya-jawab nanti akan dibuka sesi tanya-jawab melalui media Microsoft team untuk nanti yang ingin bertanya nanti akan ada sesi tanya-jawab jadi tolong disiapkan pertanyaan sebaik mungkin sedetail mungkin sesulit mungkin insyaallah apabila nanti memang pada hari tersebut pada hari Jumat tersebut saya tidak mampu menjawab nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya saya janji oke terima kasih sampai ketemu di pertemuan berikutnya tetap semangat ini adalah pertemuan pertama kita di minggu awal-awal puasa di tengah pandemi ini memang suasananya berbeda tapi yang pasti jangan sampai kondisi ini meruntuhkan semangat kita untuk terus menggali dan mencari ilmu pengetahuan terima kasih